Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihin nasta'inuhu ala murid dunia wad din Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan abduhu Wa rasuluhu Rabi israhali sadri wa yasir di amri Wa alhublatan bin disani ya kau maul Yang kita hormati Kita banggakan Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Konari Selatan Serta Seluruh ustaf yang sempat hadir pada Siang hari ini Yang kita hormati Kita banggakan THPM Provinsi Sulawesi Tenggara Bang Salimumi Ada Ibu Ida Selamat datang Kemudian Yang kita hormati Kita banggakan THPM Kabupaten Konari Selatan Ada Pak Koordinator THPM Ada Bang Saha Ada Bang Sen Yang saya hormati Saya banggakan Rekan-rekan Sejawat TPP Kabupaten Konawi Selatan Yang berbahagia Puji syukur Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita Karena pada rapat koordinasi Tingkat Kabupaten Tenaga Pendamping Profesional Indonesia Kabupaten Konawi Selatan Yang ditempatkan di Desa Konda 1 Kejamatan Konda Lebih khusus lagi Di wilayah wisata Bumdes di Waiwangu Mudahan kita selalu diberkahi Allah Amin Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia Ada pun susunan acara Pada Rakorkap Konawi Selatan Pada tanggal 21 Desember 2021 Sebagai berikut Cara pertama Pembukaan Acara yang kedua Pembacaan doa Yang insya Allah Akan diantarkan Yang terhormat Al-Ustaz Bapak Muhammad Yasin SPD Kepada Bapak Kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita Memulai aktivitas kita Pada hari ini Rakorkap Pembuka Selatan Maka Terbunyalah kita Sama-sama berdoa Sesuai agama Dan kepercayaan Kita masing-masing Dan kali ini Saya akan pimpin secara Islam Kepada teman-teman Atau surat-surat saya Yang beragam muslim Untuk bisa menyesuaikan Amin Ya Rabbul Alamin Amin Alhamdulillah Rabbul Alamin Hamdan Syekirin Hamdan Secara selanjutnya Pengantar singkat Oleh Koordinator TAPM Kabupaten Konawe Selatan Kepada Bapak Disilakan dengan hormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Dan Salam sejahtera Buat kita semua Yang terhormat Bapak Kadis BND Bapak Kabupaten Konawe Selatan Yang terhormat Bapak Kabupaten BND Yang terhormat Sahabat-sahabat Terbaik kita TAPM Provinsi Seseorang setenggara Yang kebetulan Hadir Pak Salim Dan Ibu Ida Yang terhormat Teman-teman Pendamping Desa Pendamping Lokal Desa Yang Sempat Hadir Alhamdulillah Pada Hari ini Kita Sempat Melaksanakan Rutinitas Belanda kita Yaitu Rapat Koronasi Internal Kabupaten Insyaallah Ini Yang Terakhir Di Tahun 2021 Ini Pada Bulan Desember Ini Mudah-mudahan Ini Merupakan Momentum Yang Terindah Karena Memang Beberapa Raihan Sukses Di Sampai Nah Ini Juga Ini Sebuah Kebanggaan Setiap Rokok kita Dihadiri oleh Pak Kadis Dan Jajarannya Kemudian Dari Sahabat-sahabat Kita Dari APB Seluhadir Ini Tidak Bukan Kepungkiri Bahwa Ini Bukti Bahwa Kerjasama Kita PD PLD APM Kau Paten Dinas PMD Kau Paten KPW Itu Kita Sangat Solit Ini Yang Paling Penting Secara Selawitnya Sebutan Sekaligus Membuka Acara Rapat Koordinasi Kabupaten Tenaga Penamping Profesional Indonesia Oleh Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Selatan Kepada Bapak Disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Menjelang Menjelang siang Yang Saya Hormati Kepala Bidang Pemerintahan Desa Provinsi Swasenggara Yang Sempat Hadir Bersama Masjid Yang Saya Hormati Kabit Pemerintahan Desa Kabupaten Yang Sempatan Desa Memang Yang Saya Hormati Ketua Anggota APM Provinsi Kabupaten Terkhusus Pendamping Desa PLD Yang Sempat Tadi Pada Pagi hari Menjelang siang Puji Syukur Kita Panjatkan Kedep Allah Subhan Mata Makasih Naya Lumpahan Rahmat Karunianya Kepada Kita Semua Makanya Saya Harapkan Teman-teman Pendamping Desa Dan Pendamping Lokal Tolonglah Dalam Melaksanakan Pendampingan Di Desa Kecamatan Tidak Usah Ada Perseteruan Perseruan Kalau ada Bekut Tidak Sama Kami Kan Bisa Selesaikan Saya Buat Surat Ada Surat Satu Yang Saya Turunkan Tolong Pencairan Dana Desa Dan ADD Silahkan Tahan ADD Tapi Jangan Tahan Dede Begitu ADD Saya Tahan Itu Juga Dede Musa Tidak Tidak Tahu Itu Yang Dia Tahu Tidak Ada Vaksin Yang Perti Dana Itu Harus Tair Makanya Terserang Saja Tidak Mengirim Surat Saya Mulai Telepon Semua Kecamatan Tapi Masih Ada Kepala Temat Yang Pemikirannya Lagi Pak Kadis Sudah Turunkan Surat Iya Betul Saya Turunkan Surat Tapi Jangan Ditahan Itu Dede Tidak Dede Tidak Mau Dita Tidak Sama Posisinya Yang Ada Di Indonesia Ini 34 Provinsi 500 Kabupaten Sama Intervensinya Mas Yang Kedua Saya Menyampaikan Kepada Teman Teman Pendamping Alhamdulillah Kerja-kerja Kita 2021 Ini Dengan Menghadapi Tutup Tahun Ini Saya Mengharapkan Kedepan Lagi Kita Tingkatkan Lagi Kenapa Supaya Ini Terutama Pembinaan Kepada Teman Teman Desa Karena Terus Saja Banyak Teman Teman Desa Kadang Tidak Sinkron Dengan PLD Atau KD Saya Harapkan Ini Supaya Betul-betul Kita Bisa Berkerja Seperti Apa Yang Kita Harapkan Kenapa Kenapa Tambah Lama Dana Desa Ini Terus Tambah Ketat Pemeriksa Dengan Mengucapkan Bismillahirrahim Kegiatan Ini Saya Nyatakan Dibuka Dengan Resmi Demikian Apa yang saya Sampaikan Lebih Dan Kurang Yang Membunyatkan Waalaikumsalam 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 Terima Kasih Pak Kadis PMD Konsel Yang Telah Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Yang Kita Garisbawahi Tadi Ini Masalah Vaksin Jadi Buat PD Perempuan Yang Belum Vaksin Vaksin Mie Karena Itu Bermanfaat Utamanya Bisa Membahagiakan Suami Dan Suami Yang Belum Vaksin Vaksin Mie Juga Karena Itu Menambah Hasrat Dan Kekuatan Testimoni Tergantung Oke Bapak Ibu Hadirin Sekalian Selanjutnya Kita Masuk Pada Agenda Teknis Kita Tapi Sebelum Itu Saya Persilakan Kita Masuk Pada Agenda Istri Sahabat Ini Sahabat Sahabat Yang Bawa Bekal Boleh Dibuka Jami Korang Tutup Terus Bawa Punya Tas Buka Mie Bisa Makan Sahabat Sahabat Beli Lagi Disini Untuk Acara Istri Ini Pada Agenda Kita Yaitu Penjelasan Teknis Yang Akan Memberikan Penjelasan Teknis Yang Pertama Kami Minta Kesediaan Bapak Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Konawi Selatan Untuk Itu Sahabat Saya Saudara Saya Yang Gaganya Saya Hanya Beta Tipis Saya Perserah Terima Kasih Kepada MC Kita KDS Landipo Nanti Nanti KDS Berikut Yang Kami Hormati KDS PMD Kabupaten Konawi Selatan Jajaran Tenaga Alih Dari Provinsi Kabupaten Kemudian Saudara Saudara Saya Rekan Rekan Saya Rekan Saya Rekan Rekan Dari Pendamping Desa Pendamping Lokal Desa Jadi Langsung Saja Mungkin Kami Mengambil Waktukan Dari Pak Kadis Kemudian Kami Supaya Kalau Ada Lagi Agenda Yang Lebih Khususus Mungkin Biar Pak Kadis Dengan Kami Sudah Bergeser Bisa Dilanjutkan Ada Beberapa Isu Hangat Yang Berkembang Setelah Terbiasnya Perpres 104 Khususnya Mengenai Arah Kebijakan Dana Desa Di Beberapa Ketamatan Teman-teman Kadis Menangkut Supaya PMD Bisa Turun Sama-sama Pendamping Karena Beberapa Kadis Menyampaikan Sudah Ada Teman-teman Yang Sudah Mulai Men Sosial Sedikat Jawaban Kami Yang Pertama Pak Kadis Tidak Apa-apa Untuk Sosialisasi Itu Karena Sebelum Ada Peraturan Yang Lebih Baru Saya Kira Itu Yang Dikut Ini Kan Jadi Isu Aktual Ini Adalah Kewajiban Desa Untuk Menanggarkan 40% Minimal Untuk PLD Kemudian 20% Untuk Program Tangan-tangan Dan 8% Untuk Penanggulangan COVID Dana Desa Per Desa Itu Harus Jelas Di APBD Kompasen Walaupun Tidak Seringat Di APBD Kompasen Harus Masuk Karena Itu Dasar Penyaluran Dari RKN RKUN Sampai Sekarang PMT Tentang Besaran Dana Desa Per Desa Itu Belum Terbit Sampai Sampai Rumah 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 Siapa Siapa Yang Masuk Kategori Miskin Itu Kalau Kemarin Hanya Wad Pelati Ini Tidak Ada Kalau Jaman Kita Pertama Di BNK Kita Pake Pensil Warna Warni Kasih Warna Yang Masyarakat Kira Kira Mudah Mudah Untuk Penetapan 2022 Tentang DT Kita Sudah Maksimal Karena Pemerintah Menganggap 40% Itu Kalau Kemarin Hanya Diberi Saja Kesempatan Sekian Sesuai Dengan KPM Tapi Sekarang Dipastikan Minimal 40% Minimal Minimal 40% Yang Kedua Kawan-kawan Di Pertembang Kita Kali Ini Sesuai Dengan Apa Yang Kita Laksanakan Di Raturi Provinsi Kemarin Kita Pada Hari Ini Kita Hanya Menyatukan Persepsi Tentang Rekonsiliasi Rekonsiliasi Tentang Pemgunaan Dara Sesuai Dengan Dara Yang Kait Di Masih Dari Ini Kali Singkat Yang Saya Sampaikan Bagi Kuran Yang Sampang Maaf Assalamualaikum Wala 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 Wala